BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM BISMILLAHIRRAHIM untuk kita berobat dengan berobat selain dari perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya S.A.W. yang mana Nabi berwasiat ketika ada orang yang bertanya apakah boleh kami berobat maka jawab Nabi S.A.W. TADAWOW NAAIM Ya ibadallah tadawaw Ya Benar Waihamba Allah Kalian hendaknya berobat Ini anjuran dari Nabi S.A.W Sebagaimana Dalam hadith riwayat Imam Bukhari Dalam adabul mufrat Dalam adabul mufrat dan sahih Ala syarti syaykhain Fah juga Sudah kita lalui pula Bahwasannya Allah tidak akan menurunkan Penyakit kecuali Allah turunkan obatnya Dari hadith Abu Hurairah Dalam riwayat Ibn Umaja Dan Al-Bayhaqi Dan dalam riwayat yang sangat banyak sekali Allah tidak akan turunkan penyakit Kecuali Allah turunkan obatnya Maka sungguh ucapan yang tidak benar Yang menyelesaikan Hadith Nabi S.A.W Yang mengatakan HIV AIDS itu tidak ada obatnya Hepatitis B itu Tidak ada obatnya Nah Tidak ada obatnya Bagaimana dengan hadith ini Seorang mu'min Dokter pengobat Klasiknya atau modernnya Mereka harus mengimani Hadith Nabi S.A.W Allah tidak akan turunkan penyakit Kecuali pada penyakit itu Allah jadikan obat Nah Allah jadikan obat Nah Mustahil gak ada obatnya Termasuk musim pandemi covid Ada obatnya Bagi berindividu Ada terapinya Tetapi kalau pandemi Merata Ini yang disebutkan Ibn Qayyim Rahimahullah Susah Susahnya kenapa? Karena sudah Masal Tapi kalau individu Per person Maka hal demikian Ada solusi Di antaranya dengan konsep Panas dingin Yang mana Dingin lembab Itu yang digemari covid Maka herbalnya di antaranya Panas kering Seperti pada Kustul Hindi Nah Demikian Alhamdulillah Jaminan Juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dari Jabir bin Abdillah Radhiallahu An Didewetkan oleh Imam Ahmad Ibn Hibban Dalam sahihnya Bahwasannya Dalam sabdanya Likulli Likulli Da'in dawa Pada setiap Penyakit Itu ada obatnya Pada setiap penyakit Itu ada obatnya Fa'idha usiba Dawa udda Bar'a Bi'idnillah Ya Jikalau Obat itu sudah cocok Dengan penyakit Maka akan sembuh Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Fa'ini Dikaitkan Dengan apa Bi'idnillah Dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala Kita mau berobat Kayak apapun Kalau Allah belum mengizinkan Gak akan sembuh Maka butuh izin Allah Subhanahu wa ta'ala Ini akhidah seorang mu'min Nah harus butuh izin Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian disini disebutkan Di antaranya Kalau Obat itu cocok Dengan penyakitnya Bar'a Bi'idnillah Fa'idha berikutnya Obat ini harus cocok Cocok dari sisi apa Cocok dari sisi Kita melihat Diagnosa Jenis penyakitnya Katakan pada Yang Marah zaman sekarang Katakan Virus Covid Mau gamma Mau delta Mau zeta Mau alpha Mau omikron Kita harus tahu Sifatnya Dia suka pada daerah Dingin lembab Maka Fa'idha usib Kalau cocok Beria Kalau dingin lembab Berarti cocoknya dengan apa Dengan panas kering Dengan konsep Yang ditadab Buri dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Mereka berusaha Mentadab buri Bukan mengatakan Ini loh Langsung nisbat Kebar sunnah Tapi mereka Tadab buri dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Di antaranya Subhanallah Dikhala kal azwaja kullaha Yasin Surat Yasin 36 Maha suci Allah Menciptakan segala Suatu berpasang-pasang Juga firman Allah Tudam mirukul La syai'in Bi amri rabbiha Tudam mirukul La syai'in Bi amri rabbiha Dan Dihancurkan Segala suatu Dengan perintah Allah Termasuk Kata ilmu qayyim Dingin lembab Dihancurin dengan Tanah kering Juga Diambil dari konsep Yang Nabi sampaikan Ya Ketika Nabi bersabda Ketika Nabi makan Di hadapan Aisyah Makan semangka Dengan kur marutop Nabi berkata Dengan lisanya Kita tangkalkan Kita pasangkan Kita netralkan Panasnya ini Dengan dinginnya ini Panasnya kur marutop Dengan dinginnya semangka Dan sebaliknya Ini konsep Ya Imam Bukhari Juga menjadikan demikian Dalam sahihnya Dalam babnya Bab Aljam Bainal launaini Fil akli bimarah Bab mengumpulkan Dua warna Dalam Makan Ketika makan Sekaligus Ya Sekaligus Ini menunjukkan konsep Ketika makan Dijadikan panas dingin Termasuk Kemudian ketika Mengobati penyakit Ada panas Kasi dingin Makanya Al-Hafidh ibn Umufullah Mengatakan Faslun fil ilaji Wahifzir si'hati Bidaf'iku Lishain bidede Bab Mengobati penyakit Dan mencegah Bab mengobati penyakit Dan yaitu Menjaga kesehatan Dengan menjadikan Segala satu Berpasang-pasangan Berpasang-pasangan Ketika makan Ada panas Ada panas Ada dingin Misalkan Ada yang keras Ada yang lunak Misalkan Dan berpasang-pasangan Dalam mengobati penyakit Seperti ketika Covid Dingin lembab Dikasih obatnya Panas kering Kalau obat ini cocok Dengan izin Allah Akan Sambung Cocok dari tadi Jenisnya Konsepnya Cocok dari sisi Dosisnya juga Gak boleh berlebihan Kalau kurang Juga Dosis kurang Berarti gak cocok Ketika ada orang yang diari Sebagaimana Dalam ruwati Al-Muslim Ketika ada orang diari Asobahu al-Ishal Sahabat datang kepada Nabi Ketika ada Sahabat yang lain diari Apa kata Nabi SAW Isqi Asalan Kasih dia minum madu Balik lagi dia Ya Rasulullah masih diari Kemudian Nabi melanjutkan Isqi Asalan Tambah lagi dosisnya Kemudian balik lagi Ya Rasulullah masih diari Ditambah lagi ketiga kalinya Isqi Asalan Disini menunjukkan Ya Dia butuh dosis Fa diari ini adalah Diari yang bersifat Dingin Nah Bersifat Dingin Dan Dikasih Madu Ya Yang bersifat panas Ketika masih Pertama kali Masih dia Dikasih madu Disuruh nambah Sampai ketiga kali Ini menunjukkan dosis Ya Dosis kurang ditingkatkan Kalau dosis berlebihan Juga menimbulkan dampak Bahaya Malah petaka Nah Yang tadinya Ya butuh Sedikit panas Ketika berlebihan Akhirnya panas berlebihan Akan menimbulkan Bahaya Makanya Fa i da usib Fa i da usib Fa i da usib Ba da wa Udah Kalau Obatnya cocok Cocok jenisnya Cocok dosisnya Juga termasuk Cocok Kapan dikonsumsi Itu penting sekali Demikian Sebenarnya Sebenarnya kalau gak cocok Obat itu Yang sebenarnya adalah Pantangan bagi penyakit dia Akan menjadi malah petaka Contoh pada kasus Ya Orang yang daerah tinggi Kemudian dikasih resep Habatul Sauda Nah Ini masuk dalam pembahasan Fikih Tibnabawi Ya Orang daerah tinggi Sifatnya panas Habatul Sauda Sifatnya panas kering Nah Terkadang Orang minum Habatul Sauda Pada kasus Dari tinggi Kok bisa Tambah naik tensinya Nah Karena dia gak cocok Panas ketemu Panas Ini adalah konsep Nah Rahasia konsep Kedokteran Arab Plasik Yang ditadaburi Konsep-konsep Apa yang disampaikan Nabi SAW Rahimah 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 Rahimah